Sebelum memulai, pastikan backup data-data penting pada partisi C, seperti pada folder Downloads, Dokuments, Fixtures, dan sebagainya. Kemudian, siapkan flash drive kosong minimal 8GB. Langkah pertama, download ISO Windows 11. Klik link downloadnya pada deskripsi di bawah. Pada halaman tersebut, scroll ke bawah sampai menemukan Download Windows 11 This Image. Pilih Windows 11 dan klik tombol Download. Pada Product Language, pilih English. Lalu klik tombol Confirm. Klik tombol 64-bit Download. Setelah download selesai, masuk ke tahap kedua. Langkah kedua, download Rufus terbaru. Kabar baiknya adalah, semenjak Rufus versi 3.16, kini Rufus mendukung fitur bypass TPM. Jadi tidak ada lagi istilah perangkat ini tidak didukung ketika hendak ingin menginstall Windows 11. Sekarang, klik link downloadnya pada deskripsi di bawah. Scroll ke bawah, dan pilih Rufus versi portable. Sekarang, masuk ke langkah ketiga untuk membuat portable Windows 11. Masukkan flash drive kosong minimal 8GB. Lalu buka aplikasi Rufus yang telah didownload. Pastikan flash drive targetnya sudah betul. Klik tombol Select, dan pilih File ISO Windows 11. Sekarang pada Image Option, pilih Extended Windows 11 Installation. Kemudian klik Start. Klik OK, lalu tunggu sampai selesai. Langkah keempat, membuat partisi Windows 11. Buka Start menu, ketik This. Pilih hasil yang ini. Klik kanan pada partisi C atau partisi lain yang hendak diambil. Lalu pilih Shrink Volume. Kita akan mengambil ruang penyimpanan sebesar 80GB. Ketikan angka 81920. Lalu klik tombol Shrink. Dan yang berlabel hitam ini adalah partisi yang telah dibuat. Sekarang shutdown dan masuk ke pengaturan BIOS. Sekarang nyalakan lagi dan tekan-tekan tombol F2 untuk masuk ke pengaturan BIOS. Cari F12 boot menu dan ubah menjadi Enabled. Kemudian simpan dan keluar. Setelah nyala lagi, tekan-tekan tombol F12. Pada boot menu, pilih nama flash drive, lalu tekan Enter untuk masuk ke proses instalasi Windows 11. Sekarang masuk ke langkah kelima, install Windows 11. Proses instalasinya sama seperti Windows-Windows yang lain ya. Di sini tinggal klik Next. Lanjut, klik Install Now. Klik tulisan I don't have a product key. Pilih seri Windows 11 yang ingin di-install. Untuk penggunaan harian, cukup Windows 11 versi Home. Lalu klik Next. Klik tulisan I accept. Pilih menu Custom. Pilih partisi 80GB yang telah dibuat. Lalu klik tombol Next dan instalasi telah dimulai. Setelah selesai dan restart, maka akan muncul menu ini. Silahkan pilih Windows 11. Setelah selesai dan prestasi kedi. Persekutuan seri Windows 11. Masuk orang bicara yang digun ... ... ...